yang paling penting tingkatkan kualitasnya ini kualitas bukan kuatitas gua gak peduli lu main belta berapa ribu jam di steam lu ya siapa tau isinya FK wih gua mainnya 6000 jam hanya isinya sama cash doang kata pinter pinter itu kan kualitas kalian jurusan apa aja di e-sport itu dipake kalian jurusan misalkan arsitek ya pasti dipake lah buat bikin dana kayaknya event kemudian bikin panggung kepake kalian desain bikin poster kalian broadcast sunting acara event semuanya duit yang paling mahal di event satu adalah bikin stage bikin panggung wuh ratusan juta gitu apalagi panggung yang bisa terbang misalkan ada naik-naiknya gitu kalian tau pekerjaan yang paling enak adalah bikin asok di piala TI di pencet air di pencet semuanya desain pasti desain sih lumayan ya desain tuh paling gampang bikin poster satu untuk 12 volta gampang kan tinggal ganti naran surat bayi jakarta bayi jakarta bersama gitu ya kan walaupun krevisi berkaran doang gitu ya kan ada duitnya so apa lagi jurusan apa lagi makan-makan pasti ada perhotelan ada lah gila lebih banyak lagi pak manajemen dan lainnya selalu ada di e-sport e-sport itu kurang orang sebenernya kalau caster ya abis melan 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 jadi kurang kalau kalian mau jadi caster silahkan gak ada salahnya yang sekarang lagi trend tapi bahaya kan kalau ngidupin yang sedang trend tuh bahaya kalau sudah tidak track kalian mau ngapain dia harus dipikir deh ya kan misalkan jeslo bontak mobil itu udah hutung masa dia bilang yo wasapapren kali ini gua impor binatang masalah tuh vlognya terus dia bilang semuanya ada yang pertama adalah e-sport itu never die semua perusahaan semua perusahaan yang ada luar itu buang duit ke Indonesia bersih gua jadi bingung kayak pak saya minta ini oke dan minta ini oke semua dia oke mereka data berapapun dia oke kecuali perusahaan yang pelik pas saya minta data segini tuh dipotong-potong potong-potong turun pelik tapi gak apa-apa kecegir lima aja oke e-sport tidak bakal mati dan sekarang lagi berkembang berkembang kalau kalian hanya 5 tahun 10 tahun saya mau jadi pro bener saya tua mau ngapain pak oh rileks kalian makin tua justru dipakai baik satu ingat ya komentator itu makin tua makin matang kalian kalau tua kalian bisa misalkan ini kalian jadi pro player kemudian kalian kalau udah tua kalian pasti berpikir untuk cari dana hasil ya maka ilmu kalian kalian yang 4 kalian jadi pro player kalian jadi pro player kalau misalkan jadi pro player makin tua lagi pak mau jadi apa lu yang punya timnya lu yang olah tim tersebut contoh kayak sekarang kreis sedum keong awalnya jadi pro player lu tau bahamun pemain dota 1 jaman dulu ya kayak sekarang lebih pilih buat kerja di perusahaan daripada memakai e-sport karena bagi dia e-sport gak berpembang iya dulu sekarang mah sangat luar biasa gua merasakan hal yang agak aneh di e-sport dikit-dikit panggil memang gua pikir tuh ada bangunan gua siapa tau dari mana kan hanya bisa sukses gak cuma buat uang kita yang masuk tipi kayaknya ada salah satu dari kita bisa masuk tipi kalau jadi pro player saya gak bisa kasih ilmunya tapi saya bisa masih tau kalian memanisnya untuk jadi pro e-sport ini enak kok kayak pendidikan penting-penting tapi fun tergantung dari kalian ini hanya gua mau sharing ini hanya untuk membuka pikiran kalian main game itu gak cuma sekedar duduk diam udah banyak yang memastikan kembangin ingat ya kualitas yang paling pertama tuh kelarin dulu sekolah yang paling penting udah indonesia tidak bisa dipungkiri sama pendidikan semuanya harus pintar tapi belum tentu semuanya harus ber-skill ya bangga banyak orang pintar di indonesia skillnya ya kan kalau kita melihat motivator yang paling penting memotivasi anda prakteknya kayak memotivasi anda waduh saya takut untuk memulai berarti kan tetap dari diri sendiri jadi jangan takut mau kemana-mana saya cuma takut ke gunung udah gelam ya kan saya gunung enangin gunung masuk kan kualitas kalian belum main ingat terus ke ibu terus ke ibu itu artinya apa namanya ini permission atau ijiri dari orang tua kalian kalian gondolkan dulu orang tua biar kalian jadi anak dari tanggung jawam kalau di luar nih jual sepeda jualan ii itu yang paling penting jadi buat kualitas kalian kalian rasakan kalian rasakan dulu mungkin pasnya yang punya tim pasnya yang udah opor 22 pengen jadi pro rasakan kualitas coba lu kuat gak main contoh jual game doang sehari dan lu pikir kenapa lu menang kenapa lu kalah di hari tersebut kalau tak lu gak kuat kalau lu bikin fight enjoy lu lu silahkan gak apa-apa tapi coba sekali saja pikirkan main doang 2 game pikirin 2 game kenapa menang kenapa kalah kalau kalian bentar disitu baru kalian bisa meminat waktu kalian lebih berpikir untuk ke depan bukan stuck di tempat untuk main 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 dan main itu aja sih dari gua ingat ya kualitas game kalian kembangkan jangan banyak-banyak yang kan gak mandi serius gua yakin udah gak mandi belum deh sekali doang pasti kan sehari kan aku tau guys tenang aja aku juga gitu oke gua melo terima kasih atas kritisipasinya ya 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 oke terima kasih banyak mas Malo thank you thank you teman-teman gimana teman-teman glorwisa nah ini glorwisa ya wa